Selamat pagi komandan, mohon izin membantuan komandan, saya mengamankan tersangka jamret di simpang ARKOM sepakat membantuan komandan. Dia mau lari saya kejar sepak bagi honda, saya pun jatuh komandan, mohon izin, saya tidak bisa mengikuti gigi kata nunjuk. Hari ini kami mendatangi rumah Rika Octavianus, jadi ketahui tadi pagi, anggota kita ini anggota posek Kenayan, yang melakukan aksi heroik lah. Kebetulan beliau ini mendapat screen pengamanan nunjuk rasa di Kejati, namun ketika perjalanan menuju ke sana ya, di simpang ARKOM, terlihatlah seorang ibu habis di jamret handphone-nya. Jadi berteriak, seketika itu Rika Octavianus melihat itu perpupasan jalan, sehingga secara spontan ya, secara spontan melakukan penghadangan lah ya terhadap pelaku jamret tersebut dengan cara menabrakkan motor beliau ini ke motor jamret ya, dan handphone yang di jamret juga bisa diamankan ya, untuk itu tadi dapat informasi beliau ini ada agak tergilir kakinya, sehingga kami dari Polesta Bukan Baru, dengan Pak Pak Poresta, dengan Pak Aposek, dengan beberapa pejabat dari Polesta, mencubuk beliau ini lah ya, Alhamdulillah hanya tergilir Pak ya. Dan sekarang sudah mau baik sedikit ya, dan tidak ada hal-hal yang mengambat kegiatan hari-hari ya Pak ya. Akan ucapkan terima kasih, dan apa-apa yang Bapak lakukan, ini merupakan wujud, wujud nyata kita sebagai Anggota Polri, secara spontan, secara automatis melihat situasi yang masyarakat perlu kepertolongan, tanpa menghiraukan keselamatan jiwa kita, kita berikan kepada masyarakat. Jadi saya ucapkan terima kasih. Jamret, Kapolresta Pekan Baru sambangi rumah kediaman Bripka Oktavianus sebagai apresiasi dan dukung dalam menggagalkan aksi jamret. Kapolresta Kombes Pol, Dr. Priabudi, SIK, MH, didampingi oleh Wakapolresta Pekan Baru AKBP, Henki Purwanto, SIK, MM, dan diikuti PJU Polresta Pekan Baru sambangi rumah kediaman Bripka Oktavianus sebagai wujud apresiasi dan dukungan dalam aksinya menggagalkan aksi jamret. Jumat, tanggal 4 Januari tahun 2022, diceritakan Kapolresta Pekan Baru aksi spontan Bripka Oktavianus menabrak sepeda motor pelaku jamret sehingga keduanya terjatuh. Bripka Oktavianus telah melakukan aksi heroik dengan menabrak sepeda motor pelaku jamret sehingga kedua pelaku jamret terjatuh, ujar Kapolresta Pekan Baru. Kejadian ini terjadi ketika seorang polisi berpangkat Bripka ini mendapat tugas pengamanan aksi unjuk rasa di Mapolda Riau pada Jumat, 0402 melihat ada dua pelaku melakukan tindak pidana jamret dan dengan spontan ia menghadang pelaku dan berhasil menggagalkan aksi tersebut. Dalam hal ini Kapolresta Pekan Baru Kombes Pol, Dr. Priabudi, SIK, MH, mengatakan ucapan terima kasih atas apa yang dilakukan Bripka Oktavianus tersebut. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Oktavianus, tugas seorang anggota Polri telah spontan muncul dalam jiwanya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, ucap Kapolresta Pekan Baru dengan bangga. Apa yang telah Pak Oktavianus lakukan wujud nyata dari tugas seorang anggota Polri, kami sangat bangga terhadap apa yang telah beliau lakukan, aksi sangat berani. Semoga apa yang sudah Pak Oktavianus lakukan menjadi amal ibadah buat Pak Oktavianus, sambungnya. Kapolresta Pekan Baru menambahkan tujuannya berserta seluruh Stapolresta Pekan Baru sebagai wujud perhargaan. Kami beserta Stapolresta Pekan Baru mendatangi kediaman Pak Oktavianus sebagai bentuk penghargaan kami kepada beliau, karena sudah berhasil menangkap dua orang pelaku Jambret, ucapnya. Di samping itu juga perlu kami sampaikan cukup banyak keberhasilan yang sudah dilakukan Polresta Pekan Baru. Terbukti sudah banyak ungkap kasus maupun tangkap tangan yang berhasil dilakukan. Untuk itu saya mengajak masyarakat untuk mendukung keberhasilan dengan menjadi polisi bagi diri sendiri. Tanpa dukungan dari masyarakat mustahil harkam tipmas bisa terwujud dengan maksimal. Tutup Kapolresta Pekan Baru. Melaporkan Aliam Ranpiliang TV Riau Bangkit dari Pekan Baru.